Selamat pagi guys, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, salam kopitan pengguna, segelas kopi sejuta, inspirasi. Pagi-pagi ini, kita akan update lagi nih, proses penyihatan dari bonsai kelapa. Ini ya, ini dia cabang tiga. Di bagian bawah ada proses pertemuan akar, teman-teman. Nah, sini dia, ini dia, akar baru, sudah mulai tumbuh ya, sudah mencapai media. Sebelumnya sangat sulit sekali proses pertumbuhan dari akarnya ini, dan sekarang sudah mulai tumbuh. Nah, jadi sudah mulai aman ya, jadi semakin banyak akar yang akan tumbuh, itu semakin bagus untuk pertumbuhan dan keamanan dari pohon. Oke, kita akan melakukan proses penyihatan ringan lah, agar baun kelanya tetap bagus. Ini untuk pisau, saya menggunakan pisau bedah atau pisau operasi. Ini bisa beli di online ya, ini ukurannya 15 guys. Nah, bisa kalian pakai gagang-gagang seperti ini, atau kalian buat dari bambu. Dan tinggal proses penyihatannya. Jadi, untuk penggunaan pisau bedah seperti ini dia, tajam ya, tajam. Jadi, mudah untuk proses penyihatannya, seperti ini guys. Jadi, untuk penggunaan pisau medis atau pisau bedah seperti ini, kan harus lebih berhati-hati ya, karena pisau yang tajam bisa menggores tangan. Nah, selain menggores tangan, dia juga bisa menggores pohonnya. Jadi, tetap berhati-hati dan sabar saat proses penyihatan. Oke, nah, gitu dia prosesnya. Bersih jadinya, kita ke sisi samping sini. Nah, sehat juga. Sama juga prosesnya. Nah, karena saya sudah sering ini melakukan proses penyihatan, jadi, sudah... Modalnya, sudah tahu ya, tekanannya dikasih berapa kalau tapis-tapis ini. Jadi, tidak sampai dia ke dalam. Sebelumnya juga saya sudah pernah tergores tangan ya, karena posisi tangan saat memotong akar itu di bawahnya. Jadi, saat pisau terpleset, itu tangan terkena juga. Saat proses penyihatan juga sempat terkena ya. Itu saat proses saya mawar, itu saya pernah kena tangan. Jadi, untuk bermain dengan benda-benda tajam seperti ini, kalian harus hati-hati. Sebenarnya, proses yang menyenangkan dari bonkla ini adalah proses penyihatan, teman-teman. Dan setelah jadi, itu enak sekali untuk dipandang ya. Nah, inilah proses merapikan. Ini bisa dilihat. Di sini tapisnya ya, sudah tinggi. Jadi, jika dibiarkan, itu akan menjulang tinggi dia pohonnya. Nah, kebetulan jika pohonnya cabang seperti ini, proses dari pertumbuhannya akan lambat ya. Jadi, jika dilakukan penyihatan lambat, juga tidak akan apa-apa ya. Jadi, kita lanjutkan. Di sini dia. Hati-hati, agar tidak tergores bagian dalamnya. Jika tergores, nanti daunnya akan robek dia. Anggirkan di sisi samping. Semua dilakukan penyihatan sesuai dengan tapis yang masih ada ya. Kedua sisinya ya, sampai bagian terdalam. Terima kasih telah menonton! Nah, begini dia hasilnya setelah kita sayap ya. Nah, usianya ini sudah hampir 2 tahun lebih ya. Tapi, sebelumnya sudah sempat pecah daun. Cuman karena dia bercabang, dia kembali dia. Pertumbuhannya seperti daun-daun seperti ini ya. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.